bagaimana kita menghindari di bulan Ramadan ini banyak kita bermain dengan HP dan segala macam yang ada berkaitan dengan ini ini banyak juga menghabiskan waktu kita waktu itu akan ditanya oleh Allah dari kiamat nanti makanya Allah bersumpah dengan waktu karena sungguh manusia ini merugi karena tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya demi waktu, demi masa sungguh manusia sungguh-sungguh memkerugian kecuali yang beriman, beramal sholat saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan sabaran jadi antum perhatikan bahwa waktu itu sangat berharga antum gunakan sebaik-baiknya HP itu antum gunakan untuk kebaikan untuk telepon kalau kita ada keperluan atau menjawab yang berkaitan dengan orang tua atau juga saudara itu jaga itu kalau teman, sekedarnya aja tapi semua dijawab, SMS gak bisa kita hidup nantinya habis waktu gak bisa baca Quran saya banyak orang masuk SMS atau telepon saya gak jawab habis waktu saya mau baca, gak bisa baca mau nulis, gak bisa nulis antum tinggal bagaimana antum mengatur waktu HP itu manfaat tapi munturatin juga banyak dan di HP itu juga banyak juga yang ada gambar-gambar yang forno dan segala macem antum harus hati-hati tuh jangan sampai kita berbuat dosa jadi hati-hati banyak maksiat di dalam HP itu banyak maksiat karena memang orang gunakan media sosial kadang-kadang juga share yang fitnah gak tahu kita keterangan orang dari mana ada berita share dosa antum karena Allah mengatakan kalau datang orang fasik apa kan fatabayanu tabayun dulu bukan disebarkan kita habis tuh waktu dengan begitu dan banyak dosa itu perlu waktu untuk membahas tentang masalah ini ya tentang masalah media sosial HP dan segala macem ini banyak perlu dibahas supaya kita betul-betul hati-hati karena banyak bukan hanya antum yang kena orang awam tapi juga para usad banyak yang habis waktunya buat yang seperti itu dan terfitnah